Intro Dua bocah perempuan, Mila Paramita dan Duisa Putri yang masih bersaudara kandung ditemukan tewas terpanggang di dalam mobil rongsokan milik tetangganya di desa Siloramai Asahan. Kini kedua bocah tersebut telah dibawa ke rumah sakit siantar guna dilakukan otopsi. Terlihat di lokasi kejadian garasi mobil jenis sedan sudah terpasang polis lain oleh kepolisian Polsek Prapat Janji. Arifin menurung tetangga korban mengatakan dirinya pertama kali melihat ada asap mengepul yang keluar dari garasi mobil di sebelah rumahnya. Melihat asap tersebut, Arifin pun mencoba memberikan pertolongan bersama warga lainnya. Namun nyawa kedua bocah malang tersebut tak bisa tertolong lagi. Tapi aku nggak nggak nyangka itu itu tebakan, aku nyangka orang bagar di samping itu. Sempat marah api pak? Marah apinya enggak? Apinya marah enggak? Besar apinya? Enggak, usiannya baru terlalu rapi. Asapnya banyak. Perempuan dua-dua pak? Perempuan ya. Anak usia berapa pak? Tiga sama lima. Tiga sama lima. Jadi kami usahakan di buka. Ini kan payah. Itu tinggalnya mobilnya, mobil yang udah nggak pernah dimasukkan lagi. Usah itu. Itu keadaannya dulu, memasukkan situ masih hidup. Ya, itu nggak pernah lagi keluar. Jadi waktu itu bosokan dinah. Jadi udah dibuka aja. Buka aja lah katanya. Jadi sampai begini belum dilataskan. Jadi minyak berkosong. Kosongan minyak? Belum tahu lagi tapi. Ya, cuma korban-kosong kan ranjalan. Berapa orang? Jadi anaknya tuh ketika di dalam itu, yang satu, sampahnya meninggalnya tuh bertimpan. Nggak, sampai seolah-olah. Tapi nggak menjerit anaknya. Nggak. Karena kalau sakit pasti nangis. Ya, kalau ada menyerah di sini, nanya. Kami kan tentu kan bisa. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan resmi penyebab terbakarnya mobil tersebut hingga menyebabkan kematian kedua bocah kakak beradik itu. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata, 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 Agus Salim, Tri